Hai cara membuat tanda di Google Map terbaru 2020 Oke teman-teman caranya adalah sebagai berikut ini saya membuka Google Map dan saya hidupkan lokasi ya saya hidupkan lokasi dulu lokasinya hidupkan CBS nya disini dan kita ketiknya sentuh melokasi lokasi saya kurang lebih ini akurasinya masih disini ya jika sudah akurat kemudian kita akan menandai tempat ya tempat tempat yang kita singgahin sekarang atau tempat yang lainnya ya yang tidak kita singgahi contohnya kita nyari yang mana gitu ya mau menjadi tujuan kita atau kita perlu menandai tempat tersebut ya sini disini saya contohkan ini adalah tempat yang mau saya tandai ya contoh aja ini kita pilih ya sebelumnya ini adalah tempat yang saya pilih saya akan menandai ini bagian sini atau area ini ya area ini cara menandainya adalah kita melakukan dengan cara sentuh dan tahan seperti ini sentuh dan jangan lepas sampai muncul seperti ini dan kita bisa lihat dibawahnya muncul seperti ini ya pin dipasang kemudian jika sudah seperti ini kita klik bagian ini teman-teman klik bagian pilih simpan ya simpan kita pilih bagian simpan ini teman-teman jangan kemana-mana dulu nanti salah bisa salah kalau nggak sampai kita selesai nontonnya ya kita klik bagian simpan setelah itu kita pilih disini kita pilih Hai eh dengan cara membuat nama baru ini kita pilih ya ini sih Hai plus daftar baru disininya kita kita pilih plus seperti ini kemudian kita beri nama disini nama daftar pribadi dan keterangan disini ya deskripsi atau keterangan ya dan disini kita boleh atur nanti pribadi nih ya pribadi dibagikan atau publik ya contoh disini kita klik aja beri nama disini eh rumah ya contoh aja rumah atau tempat saudara atau apalah ya nama daftarnya tadi yang kita tandain Hai semuanya rumah ortu atau apa setelah petur rumah kita deskripsi kita pilih bisa isi atau enggak terserah terus selanjutnya kita pilih ini pribadi dibagikan oleh publik setelah itu jika sudah kita pilih ini kita klik bagian ini buat maka akan muncul seperti ini kita kembali setelah seperti ini ya dan kita bisa ngeditnya juga nanti ya bagian editnya nanti ya kalau mau di edit tak kembali saja seperti ini dan kita bisa lihat nanti di bagian sini kita kembali ya normalnya kita kembali seperti ini ini nanti kalau mau melihatnya supaya cepat kita klik bagian ini teman-teman ini tampilan saya 2020 seperti ini ya untuk Android 9 ya 9 ke atas seperti ini kita klik bagian ini tersimpan nih ya untuk mencarinya ya bagian ini ya bagian ini ya klik bagian ini tersimpan kemudian tadi ada ya kita udah simpan di sini rumah ortu tadi ya namanya ya saya kita klik seperti ini untuk mencarinya nanti jadi setelah muncul seperti ini kita nanti bisa lihat di peta ini bagian ini ya ya di peta atau bagikan ini bisa ya di share lewat lihat WA atau lewat jejaring sosial lainnya ya kita klik lihat di peta dan langsung nolong disini dia dan di sini ada koordinatnya detail sekian teman-teman saya semoga bisa dipahami ya mohon maaf bila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati